Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Agustus 2021. Tema Renungan dan saat dulu kita dengan judul Damai di Tengah Masalah. Damai di Tengah Masalah. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Allah. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga masalah demi masalah. Kedamai, ketidakdamaian, kegalauan, kekhawatiran, kekalutan, ketidakpastian. Itu yang seringkali menjadi mayoritas perasaan dalam hidup kami. Kami ingin belajar sebuah kebenaran sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mendapatkan damai di tengah masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Seorang ahli psikolog yang sangat terkenal berkata bahwa agama itu adalah candu buat manusia. Dalam rangka untuk menghibur diri. Untuk menghadapi berbagai macam tekanan persoalan hidup. Lalu manusia kemudian menciptakan yang bernama agama. Yang bernama Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan itulah yang bisa mengatasi segala-galanya. Itulah sebagian orang yang tidak mempercayai Allah. Kita tidak masuk dalam kelompok yang seperti demikian. Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Dirimu adalah bukti keberadaan Allah. Tidak ada satu benda pun atau makhluk hidup di dalam dunia ini yang terjadi dengan sendirinya. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kita berbicara Anda punya handphone. Apakah handphone terjadi dengan sendirinya? Tidak. Tidak demikian. Kita setiap hari makan. Apakah makanan yang kita makan itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Semua ada yang menciptakan. Pada saat saya merekam audio sahabat seperjalanan ini. Saya sedang duduk di kursi dan di depan saya ada meja. Dan ada kertas catatan kotbah, renungan yang saya akan sampaikan. Pertanyaannya, apakah kertas itu terjadi dengan sendirinya? Apakah kursi yang saya duduki terjadi dengan sendirinya? Apakah meja yang saya sedang pakai ini terjadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan. Ada yang membuat. Apalagi alam semesta yang sedemikian kompleks. Ada pencipta. Sang pencipta di atas segala karya manusia yang dilakukan. Karya manusia yang dilakukan itu pun bersumber dari Allah. Kalau Allah bisa menjaga perputaran bumi bola dunia ini. Di dalam konsistensi yang sangat luar biasa. Dan tidak mengalami perubahan perputaran. Maka Allah punya kuasa kewenangan yang sangat luar biasa. Di atas segala hal dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, Satu helai rambutmu tidak akan jatuh dari kepalamu. Kalau itu tidak ada dalam izin Tuhan. Angin berhembus ke kiri, ke kanan, utara, selatan, timur, barat. Kalau tidak di dalam izin Tuhan, tidak akan bergerak. Setiap kehidupan berasal dari Allah. Setiap pergerakan sekicil apapun di dalam alam semesta ini. Itu ada di dalam kuasa dan dalam genggaman tangan Allah. Kalau Allah berkuasa kepada seluruh pergerakan di dalam hidup ini. Termasuk problem-problem apalagi yang kita takutkan. Apa yang Firman Tuhan katakan dalam Yohannes 16 ayat ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Pada saat bagaimana? Pada saat engkau menderita. Pada saat engkau teraniaya. Dan Firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Mengapa Allah mampu mengalahkan dunia? Dunia itu hanya menciptakan. Kelemahan-kelemahan dunia, seluruh problem yang ada setelah akibat dosa. Allah tidak meninggalkan. Allah tetap menyertai. Allah tetap menolong. Allah tetap membantu. Dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh keberanian menghadapi seluruh kehidupan ini. Karena ada satu perkala arah menyertai kita. Kematian bisa menyentuh kita. Masalah hidup bisa menyentuh kita. Sakit penyakit bisa menyentuh kita. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita di sudut-sudut kehidupan yang tersulit sekalipun. Di jurang yang terdalam sekalipun Tuhan hadir. Di dalam kita dikelilingi oleh kebuasan hidup ini. Masalah-masalah yang seakan-akan. Seperti harimau binatang-binatang buas. Yang akan menerkam kita. Allah bersama dengan kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Pahami dengan baik. Satu perkara yang membuat kita mengalami sebuah damai yang sempurna. Di dalam, di tengah-tengah masalah. Bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kalau kita miskin. Tuhan bisa bangkitkan kita untuk menjadi kaya kembali. Kalau sakit itu mengalami kita. Terjadi kepada kita. Tuhan bisa sembuhkan. Kalau kematian menyentuh kita. Tuhan bisa bangkitkan. Kalau jurang yang dalam itu membuat engkau tidak bisa naik ke atas. Tuhan akan angkat engkau. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi menembus awan-awan. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu engkau memandang masalah sedemikian besar. Maka Tuhan dilihat dalam pandangan hidupmu menjadi sedemikian kecil. Namun sewaktu engkau melihat Allah yang besar di atas segala-galanya. Allah yang maha besar, maha dasyat, maha kuasa. Maha mulia, maha agung, maha bisa, maha mampu. Maka sewaktu mata kita tertuju kepada Allah. Yang berfirman. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menerita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Daniel mengalami kedamaian sekalipun di tengah-tengah singa. Stefanus mengalami kedamaian sekalipun di Raja Mbatu. Sadrame sahabat nego mengalami damai sejahtera. Sekalipun api mengelilingi dan melingkupi dia. Apa yang kita takutkan? Seorang tentara yang sudah terlatih. Tentara yang sangat profesional. Tentara pilihan. Maka kematian tidak pernah takut. Peluru dari musuh tidak pernah akan ditakuti. Sehingga dia menjadi, katakanlah. Tentara yang fokus kepada tujuan. Bahwa membela negaranya adalah sesuatu yang paling mulia. Tidak ada ketakutan problem yang bisa menundukkan dia daripada kecintaan kepada negaranya. Itu seorang tentara. Allah mencintai kita sangat luar biasa. Dan kita dialah menjadi prajurit-prajurit Kristus. Di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup ini memang perjuangan. Tetap berjuang untuk mencukupkan kebutuhan anak-anakmu. Tetap berjuang untuk mencukupkan keluargamu. Tetap berjuang anak-anak muda untuk menggapai mimpi dari masa depanmu. Agar kehidupan engkau menjadi lebih baik. Sehingga engkau bisa mengurus, memelihara, menjaga orang-orang tuamu. Pada saat mereka masuk ke dalam usia yang lanjut usia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bisa menjaga perusahaan, tokomu, usahamu, bisnismu. Tidak akan ada yang bisa menyentuh. Kalau Allah sudah melindungi, kalau Allah sudah melingkupi, Tuhan proteksi. Tidak ada satu, katakanlah, unsur yang sekecil apapun bisa menembus kehidupanmu. Sehingga biarlah kita boleh melepaskan roh ketakutan, roh kekuatiran, roh kecemasan, roh ketidakpercayaan, roh keragu-raguan. Hanya kita punya roh keberanian. Karena mengapa? Karena Allah yang berjanji. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16, ayat ke-33. Kita tetap akan mengalami damai di tengah masalah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga hambau berdoa untuk beberapa sahabat seperjalanan yang mengalami gangguan, katakanlah, secara sikis, secara kejiwaan. Sehingga punya kebiasaan menggigit kuku, punya kebiasaan menggigit ujung-ujung baju yang dipakainya. Punya kebiasaan mencuci tangan berulang-ulang, padahal tidak ada yang perlu dicuci lagi. Jadi, kekhawatiran inilah ya Tuhan yang kemudian melingkupi sedemikian banyak sahabat seperjalanan. Tuhan sembuhkan, Tuhan beri ketenangan, berikan kedamaian. Bahwa Allah lebih besar daripada masalah hidup kita. Hambamu berdoa buat para sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit, Tuhan jamaah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bersama dengan Allah, kita tetap akan mendapatkan damai di tengah masalah. Karena Allah yang berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.